selamat pagi adik-adik halo oke senang sekali kita bisa kembali di sekolah minggu GKY Palembang wah tidak terasa ya adik-adik hari ini adalah hari terakhir di bulan pertama di tahun 2022 dan besok kita sudah memasuki bulan yang baru wow mungkin adik-adik sekarang sedang sibuk nih mempersiapkan tahun baru imlek ya yang sebentar lagi dilaksanakan wah tapi sebentar dulu siap-siapnya karena hari ini kita akan kembali memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya wow oke adik-adik sudah siap ikut sekolah minggu hari ini kalau sudah siap lalu semua lihat semuanya duduk yang bagus dan kita akan bersiap untuk memuji Tuhan ya mari kita pujikan lagu pertama kita yang berjudul Pumasuki Gerbangnya Sambil bertepuk tangan adik-adik ikuti gerakan lausa ya ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur halamanya dengan pujian kataku hari ini harinya Tuhan ku bersuka sebab dia girangkanku dia girangkanku dia girangkanku oh dia girangkanku ku bersuka sebab dia girangkanku dia girangkanku oh dia girangkanku ku bersuka sebab dia girangkanku sekali lagi ya ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur halamanya dengan pujian halamanya dengan pujian kataku hari ini harinya Tuhan ku bersuka sebab dia girangkanku dia girangkanku dia girangkanku oh dia girangkanku ku bersuka sebab dia girangkanku dia girangkanku dia girangkanku oh dia girangkanku ku bersuka sebab dia girangkanku dia girangkanku dia girangkanku oh dia girangkanku ku bersuka sebab dia girangkanku dia girangkanku dia girangkanku oh dia girangkanku Ku bersuka sebab diagirangkanku Sekali lagi Oke adik-adik silahkan duduk Oke sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan Mari kita buka ibadah kita di dalam doa Atau saja kita semua untuk berdoa ya Yuk kita berdoa Selamat pagi Tuhan Terima kasih untuk hari ini Kami senang bisa kembali berkumpul bersama di sekolah minggu kami Tuhan Sebentar lagi kami akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan Biarlah Tuhan melalui ibadah ini Namamu boleh disenangkan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya amin Oke adik-adik masih semangat? Masih dong tentunya Lalu semua aja kita memuji Tuhan sambil bergerak Lagu yang akan kita nyanyikan bercerita Kalau bersama Tuhan Kita akan bisa tetap tersenyum di tengah badai kehidupan yang mungkin menerpak kita Lagu ini berbahasa Inggris dengan judul With Christ in the vessel We can smile at the storm Di dalam Kristus kita bisa tersenyum di tengah badai Oke ada gerakannya adik-adik Dan nanti ada sedikit permainan juga Adik-adik boleh ikuti lausa ya Berdiri semuanya Oke mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama Siap With Christ in the vessel We can smile at the storm Smile at the storm Smile at the storm With Christ in the vessel We can smile at the storm As we go sailing home Sailing, sailing home Sailing, sailing home With Christ in the vessel We can smile at the storm As we go sailing home Sekarang langsung mau kita hilangkan kata vessel Jadi jangan nyanyikan kata vessel ya Ya With Christ in the vessel We can smile at the storm As we go sailing home Sailing, sailing home Sailing, sailing home With Christ in the vessel We can smile at the storm As we go sailing home Lebih susah lagi, langsung mau adik-adik hilangkan kata vesel dan storm Bisa ya? With Christ in the, we can smile at the Smile at the, smile at the With Christ in the, we can smile at the As we go sailing home Sailing, sailing home Sailing, sailing home With Christ in the, we can smile at the As we go sailing home Wow, hebat adik-adik Sudah berhasil ya Oke, sekarang adik-adik boleh duduk kembali Oke, kita mau siapkan hati kita Oh, dan siapkan alkitab kita juga Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan Oke, yuk adik-adik Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita mau menyiapkan hati kita Sambil kita menyanyikan sebuah pujian dengan judul Seperti Rusa Rindu Sungai Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sikap doa yang baik ya Seperti Rusa Rindu Sungai mu jiwa ku rindu Sungai mu jiwa ku rindu engkau Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu Engkau keku rindu Menyembahmu Sekali lagi dengan sikap doa yang lebih serius Seperti Rusa Rindu Seperti Rusa Rindu Engkau kekuatan Engkau kekuatan dan perisaiku Kepadamu roh ku berserah Kaulah Tuhan hasrat Kaulah Tuhan hasrat Hatiku ku rindu Menyembahmu Yesus 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 Kau berarti bagiku Kau segalanya bagiku Kau segalanya bagiku Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Shalom Halo adik-adik semua Semoga adik-adik semua Dalam keadaan yang baik ya Dan sehat-sehat Mengucap syukur Karena hari ini Kita bisa sama-sama mendengarkan Firman Tuhan Lalu Sekarin Akan mulai Cerita Firman Tuhan hari ini Dengan satu pertanyaan Adik-adik Apakah adik-adik pernah Mendengar cerita Tentang Orang yang hidupnya berubah Dalam waktu yang singkat Pernah? Pernah? Kalau Lalu Sekarin Lalu Sekarin pernah Misalnya cerita tentang Seorang koruptor Koruptor itu Adalah orang yang tidak jujur Dalam hal uang Dia suka mencuri uang Di dalam pekerjaannya Yang kita sering Kenal dengan korupsi Dari uang curiannya Dia bisa membeli banyak hal Dia bisa membeli perhiasan Harta benda yang lain Beli rumah Kendaraan Dan lain-lain Tetapi Suatu hari dia ketahuan Dan akhirnya Semua harta yang dia miliki Bisita Dan bahkan Dia juga harus Menjalani hukuman di penjara Hidupnya berubah Dalam waktu yang singkat Tapi Kita sama-sama tahu Itu karena Kesalahannya Dan dia Pantas menerima hukuman Nah Kalau cerita Tokoh Alkitab hari ini Juga menceritakan Tentang Satu orang Yang hidupnya berubah Dalam waktu yang singkat Tapi Bukan karena kesalahannya Siapa ya dia? Betul Adik-adik Jadi hari ini Kita akan belajar Dari Tokoh Ayub Ayub ini Hidup sezaman Dengan Bapak Abraham Yang ceritanya Telah kita dengarkan Di minggu lalu Firman Tuhan Hari ini Terambil dari Ayub Pasal 1 Ayat yang pertama Ayat 1 Sampai ayatnya yang ke-21 Dan bagian yang Akan kita baca bersama Adalah Ayatnya yang pertama Ayub 1 Ayat 1 Mari kita baca bersama-sama Ada seorang laki-laki di Tanah Us Bernama Ayub Orang itu saleh dan jujur Ia takut akan Allah Dan menjauhi kejahatan Ayat-ayat yang berikutnya Adik-adik boleh baca sendiri di rumah ya Nah dari ayat yang tadi kita baca Kita jadi tahu bahwa Ayub adalah orang yang saleh Jujur Takut akan Tuhan Dan menjauhi kejahatan Maka Hidupnya diberkati oleh Tuhan Sangat diberkati oleh Tuhan Apa buktinya kalau Ayub itu takut akan Tuhan? Dikatakan bahwa Setiap kali anak-anaknya Memlakukan pesta Membuat pesta Setelah itu Ayub akan memberikan Persembahan kepada Tuhan Supaya Tuhan mengampuni Dosa yang dilakukan anak-anaknya Jadi Ayub ini adalah orang Yang hidup benar di mata Tuhan Lalu Suatu kali Iblis datang Kepada Tuhan Dan Tuhan bercerita tentang Ayub Tentang kesalahannya Ayub Lalu Iblis berkata Wajarlah Tuhan Ayub hidup dengan baik Karena Dia selalu diberkati Tuhan Seandainya Ayub tidak diberkati Tuhan Maka mungkin Dia akan hidup jahat Nah Adik-adik Disinilah Letak kesalahan Iblis Yang berpikir bahwa Ayub itu Hidup baik Karena diberkati Tuhan Padahal Ayub itu Sudah terlebih dahulu Hidup baik Baru dia diberkati Tuhan Oleh sebab itu Untuk membuktikan bahwa Iblis itu salah Maka Tuhan Mengizinkan Ayub Dicobai Supaya bisa melihat Bahwa Ayub adalah memang Orang yang baik Dan takut akan Tuhan Sekalipun Ia tidak hidup dalam kelimpahan Dan Akhirnya Iblis melakukan Pekerjaannya Dalam waktu yang Sangat singkat Dalam waktu Sebentar saja Iblis menghancurkan Kehidupan Ayub Api menyambar dari Langit Dan membakar Ternak-ternak Lalu angin ribut Menghancurkan Ladang Sehingga Anak-anaknya mati Karena bencana itu Yang tersisa Hanyalah Ayub Istrinya Dan beberapa Pembantunya Tapi Ternyata Adik-adik Pencobaannya Tidak berhenti Hanya sampai disitu Kalau Kita lanjutkan Membaca Bagian ini Kitab Ayub Diceritakan Bahwa Tidak lama Daripada itu Ayub pun Menderita Penyakit kusta Sampai-sampai Istrinya pun Pergi meninggalkan Dia Tinggallah Ayub Sendirian Tanpa Harta Tanpa Rumah Ternak Ladang Dan bahkan keluarga Tapi Menarik sekali Adik-adik Walaupun sudah Menderita Begitu Banyak Bahkan Tanpa dia tahu Apa kesalahanku Ayub Tidak pernah menyalahkan Tuhan Dia Hanya berdoa Dan bertanya Kepada Tuhan Mengapa Semua ini terjadi Kepadaku Dan Apa kesalahan yang sudah Aku lakukan Dan Setelah Beberapa Waktu Adik-adik Didapati bahwa Ayub Tetap setia Dan Tidak meninggalkan Tuhan Di masa-masa yang sangat sulit Ada yang mengatakan Ada yang mengatakan bahwa Penderitaan Ayub berlangsung Selama 2 tahun Ada yang bilang Itu berlangsung Selama 7 tahun Kita tidak Benar-benar tahu Tapi Bagian yang penting Adalah Selama apapun Ayub mengalami Kesulitan itu Pada akhirnya Ayub ditemukan Tetap setia Tidak meninggalkan Tuhan Dan pada akhirnya Iblis bisa melihat Ada buktinya Bahwa Ayub Bertahan Karena benar Memang Ayub Hidup takut akan Tuhan Karena Ayub Mengasihi Tuhan Bukan Karena kelimpahan Yang Tuhan berikan Bukan Karena berkat Yang Tuhan berikan Itu terbukti Karena Ketika semuanya Diambil Daripada Ayub Ayub tetap Mengasihi Tuhan Dan tidak meninggalkan Tuhan Setelah itu Setelah Ayub Melewati masa ujian Dia tetap bertahan Dengan imannya Ya adik-adik Dan akhirnya Di akhir dari kisah Ayub Tuhan mengembalikan Lagi semua Berkat Kembali kepada Ayub Dan kali ini Tuhan memberikannya Tambahkan Satu kali lipat Jadi ketika Sebelumnya Ayub Sudah berkelimpahan Tuhan kembalikan Satu kali lipat Dari semua Yang dia punya Akhirnya bertambah Ayub melimpah-limpah Di dalam Berkat Tuhan Nah Indah sekali ya Cerita ini Dari Kisah ini Kita bisa Lihat bahwa Ternyata Orang yang hidup Benar itu Bisa juga Hidup susah Atau hidup Di dalam masalah Tetapi Bisa saja Masalah itu Itu adalah Ujian dari Tuhan Dan Bagian yang Paling penting Adalah Kita tetap Percaya Kepada Tuhan Kita percaya Bahwa Tuhan itu Baik Kita percaya Bahwa Tuhan itu Adil Dan dengan itu Kita tetap Bertahan Dan tidak Meninggalkan Tuhan Lause Lause mau katakan Bahwa Ayub Menderita Untuk Kemuliaan Tuhan Apakah Adik-adik juga Siap Menderita Untuk Kemuliaan Tuhan Apa Maksudnya Lause Maksudnya Adalah Apapun yang terjadi Dalam hidup Kita Kita mau Tetap setia Kepada Tuhan Tetap berdoa Tetap baca Alkitab Dan tetap Beribadah Dan Kalau kita Berbicara Tentang Menderita Untuk Kemuliaan Tuhan Maka Kita juga pasti ingat Tentang Seseorang ya Kita ingat Tentunya Kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Adalah Pribadi yang tidak Berdosa Yang tidak Bersalah Tapi Mau Menanggung Dosa Penderitaan Dan hukuman Atas seluruh Dosa Semua orang Dosa seluruh Umat manusia Tuhan Yesus Rela menderita Supaya Kita semua Bisa bebas Dari dosa Tuhan Yesus Tetap bertahan Dalam penderitaan Adik-adik Ketika Ditangkap Difitnah Diikat Diseret Dipukul Diludahi Dikurung Dicambuk Dipermalukan Bahkan Digantung Di kayu salib Tuhan Yesus Tetap bertahan Bahkan Tuhan Yesus Mendoakan Orang-orang Yang menyakiti dia Dan Setelah semua Penderitaan itu Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus Dibangkitkan Oleh Allah Bapak Lalu dimuliakan Dan Kembali Ke sorga Wah Kisah itu juga Adalah kisah yang Sangat indah Kita Bersyukur ya Kita punya Tuhan yang tidak Pernah meninggalkan Kita Tuhan tidak Meninggalkan Ayub di masa-masa Dia sulit Tuhan juga tidak Meninggalkan Tuhan Yesus Yang juga Di masa itu Dalam keadaan Yang sulit Oleh sebab itu Kita juga Harus percaya Bahwa Tuhan Juga tidak akan Tinggalkan kita Dalam kondisi Apapun Dan Biarlah Itu Membuat kita Bisa terus Bertahan Dan tetap Menantikan pertolongan Tuhan di masa-masa Sulit Ya adik-adik Semoga Bagian dari cerita ini Boleh kita tetap Ingat Dan kita Renungkan Dan biarlah Di masa-masa sulit Di masa-masa kita Susah Kita boleh ingat Kita boleh Tahu bahwa Tuhan Tuhan akan selalu Menyertai kita Dan tidak akan Menintalkan kita Mari Adik-adik kita Sama-sama baca Ayat Hafalan kita Pada minggu ini Penghutbah 10 Ayat 11 Jika Jika Amarah penguasa Menimpa Engkau Janganlah meninggalkan Tempatmu Karena kesabaran Mencegah Kesalahan Kesalahan Besar Boleh Adik-adik Hafalkan Lalu kirimkan Kelos-losanya Ya Dan mari Kita tutup Firman Tuhan Cerita Firman Tuhan Hari ini Di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami Kami mengucap Syukur Kami hari ini Boleh belajar Dari kisah Ayub Kami boleh Melihat bahwa Tuhan Boleh menyertai Ayub Di masa-masa Ia mengalami Kesulitan Dan Ketika Ayub Boleh Didapati Tetap setia Tuhan Boleh Limpahkan Berkat bagi Ayub Azar kami Untuk mau Ingat Kami punya Tuhan Yang selalu bersama-sama kami Selalu menyertai kami Sehingga Kami Boleh terus bertahan Boleh tetap bertahan Di masa-masa kami Mengalami kesulitan Biarlah kami Boleh tetap berdoa Tetap beribadah Tetap setia membaca Alkitab Ini doa kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Adik-adik Bagaimana cerita firman Tuhan hari ini? Keren sekali ya pastinya Kita sudah belajar dari Ayub Wah Kita tahu Ayub ini adalah orang yang diberkati Tuhan Namun harus mengalami pencobaan ya Tapi di situ Ayub tetap setia kepada Tuhan Kita belajar ya Menjadi pengikut Tuhan Yesus Hidup kita tidak selalu mudah Mungkin kadang kita mengalami masalah Tapi dalam masalah itu Adik-adik tetap setia ya pada Tuhan Dan terus berpengharapan kepada Tuhan Kita tetap taat pada Tuhan ya Sekalipun di masa yang sulit Bisa? Bisa ya Oke deh Nah adik-adik Oh iya satu lagi nilai dari Ayub adalah Kesabarannya adik-adik Meskipun dia ditimpa banyak masalah Dia tetap sabar Seperti ayat hafalan kita pada hari ini Di Pangkotbah 10 ayat 4 Jika amarah penguasa menimpa engkau Janganlah meninggalkan tempatmu Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar Oke Lausa tunggu adik-adik Boleh hafalkan dan kirimkan videonya Ke lausa-lausa sekalian Atau nanti nih di Google Meet Adik-adik bisa bahas bersama lausa-lausanya ya Oke Kini saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Melalui persembahan kita Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan Lewat upload yang sudah diberikan Ya adik-adik masukkan di kotak Atau bisa juga minta bantuan Papa Mama Untuk scan QR Code yang ada di bawah ini Ya Dan adik-adik bisa mempersembahkan uang adik-adik kepada gereja Oke Sambil kita memberikan persembahan Dan Lausa ajak kita semua untuk menyanyikan satu lagu Tentang ketaatan Nah Dan Kita mau dengar-dengaran ya Pada Tuhan Yesus dan juga pada Papa Mama Jadi mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama Dan boleh ikuti gerakan Lausa Gerakannya seru loh Oke Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama Kita bentuk kata taat pakai tangan ya Siap T-A-A-T-T-A-A T-A-A-T-T-A-A Saya mau seperti Yesus T-A-A-T-T-A-A Dengar-dengar kepada siapa? Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus Dengar-dengaran kepada Papa Mama Turuti nasehat mereka selalu T-A-A-T-A-R Kita mau belajar jadi anak yang baik juga ya Siap B-A-I-K baik B-A-I-K baik Saya mau seperti Yesus B-A-I-K baik Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus Dengar-dengaran kepada Mama Papa Turuti nasehat mereka selalu B-A-I-K baik Yeay Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti Laosa Ya Sekarang ibadah kita sudah selesai Tapi jangan lupa untuk langsung join ke Google Meet setelah ini ya Kita bisa membahas cerita Ayub bersama Laosa-Laosa dan teman-teman di sana Oke Sebelumnya mari Laosa ajak kita semua untuk berdoa Yuk kita berdoa Tuhan Yesus Tuhan Yesus ala Bapak yang baik kami mengucap syukur Tuhan Hari ini kami boleh kembali memuji dan mendengarkan firman Tuhan Kami juga sudah mempersembahkan persembahan kami Tuhan Kiranya yang kau memberkati persembahan ini Tuhan Menjadi alatmu Tuhan untuk memberkati banyak orang di luar sana yang membutuhkan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami juga sebentar lagi akan menutup ibadah kami Dan kami akan bertemu Laosa-Laosa dan teman-teman kami di Google Meet Biarlah Tuhan memberkati pertemuan kami Tuhan Kami bersyukur boleh belajar dari Ayub Tuhan Dan mampukan kami Tuhan untuk terus selalu mengingat firman-Mu Dan kami boleh menjadi anak-anak yang semakin serupa dengan Engkau Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Oke adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai Dan sampai jumpa minggu depan Dadah! Terima kasih telah menonton!